Jadi kalau kita masuk surga, apa karena amal kita? Enggak, karena kebaikan Tuhan. Allah, Tuhan bisa saja memasukkan kamu ke neraka. Bisa saja seorang pelacur dimasukkan ke surga, enggak ada urusan, dia punya kuasa. Jadi kalau kita mendapatkan surga semata-mata karena kebaikan Tuhan, bukan karena amal. Ya, shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimaya Niasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua kajian dari Kiai Buya Sakur ya, di mana dia kita kenal sebagai ulama yang di mana kajiannya itu semua masuk akal dan masuk logika atau diterima akal dan logika manusia. Di mana dalam kajiannya kali ini dia berkata bahwa tidak masuk akal kalau seseorang itu masuk surga karena amal dan ibadahnya. Tidak ada. Karena masuk surga itu bukan karena berdasarkan amal dan ibadah seseorang, melainkan karena kasih karunia Allah. Dan ini menurut saya sebenarnya, kalau orang diselamatkan karena kasih karunia Allah, itu sinkron dengan ayat Alkitab yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengarungiakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, teman-teman oleh karena itu, mari kita simak videonya yang berikut ini. Dua dari bawah, Bismillahirrahmanirrahim, hadha'u wal-islam, inilah yang disebut islam. Alati lajah la yakbalu allahu gherahu, yang dimana Allah tidak menerima selain islam. Ini mungkin dari firman Tuhan juga. Barang siapa yang mencari agama lain selain islam, maka tidak akan diterima Allah. Allah yang diterima hanya agama-agama islam. Gitu, mungkin dari situ. Min ahadin dari siapapun. Waha'ulah dan mereka itu, orang-orang yang telah masuk agama islam, umulul muslimuna, itulah mereka yang disebut muslimun, orang-orang islam, muslim-muslim itu. Al-lazina yastahiquna al-ajra, yang layak untuk mendapatkan pahala. Min allahi dari Allah subhanahu wa ta'ala, ala ma'amilu atas apa yang telah mereka amalkan. jazah ambil maka'anuyah malun sebagai imbalan atas amalan mereka. Tetapi juga kita masih tahu, Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, yang merasa, mungkin Nabi melihat sahabat-sahabat yang telah banyak berjasa, berbuatnya, mungkin ada sedikit terasa bangga dengan jasanya. Kita juga begitu kan? Kalau orang merasa berjasa, berjasa kan ada yang sombongnya juga kan? Ya, mungkin Nabi memperhatikan perilaku para sahabat itu, yang besar kepala barangkali, yang agak sombong karena banyak berjasa, banyak jumbang kan dengan Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan, لا يدخلو أحدكم الجنة بعمالي Tidak bisa atau tidak ada orang masuk syurga berdasarkan amal. ثم قالوا يا رسول الله وَلَا أَنْدَا Termasuk engkau juga ya Rasulullah? Maksudnya, apakah juga termasuk engkau juga tidak masuk syurga? Kecuali, bukan karena amalmu, bukan karena kenabianmu, bukan karena kerasulanmu. Nabi mengatakan, وَلَا أَنْدَا وَلَا أَنْدَا 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 Saya juga sama tidak seperti itu. Sama seperti itu. Tidak masuk karena amal, bukan. بَلْبِي فَضْلِهِ وَمَنِهِ Tapi berdasarkan anugerah dan kurnia Tuhan. Jadi kalau kita masuk syurga, apa karena amal kita? Enggak. Karena kebaikan Tuhan. Allah, Tuhan bisa saja memasukkan kamu ke neraka. Bisa saja seorang pelacur dimasukkan ke syurga, enggak ada urusan. Dia punya kuasa kok. Jadi kalau kita mendapatkan syurga semata-mata karena kebaikan Tuhan, bukan karena amalmu. Ini logika saya berjalan, masuk akal, untuk masuk syurga. Apa dengan amal? Berapa sih harga amalmu? Yuk, kita sekarang hitung. Apa yang kau lakukan berduanya ini? Semayang, lima waktu. Soap, berapa? Harganya sholat kamu sehari. Saya saja ngasih honor imam masjid di inderma itu satu kali sholat seribu rupiah. Jadi satu hari imam masjid di inderma itu dulu ya Pak Tuhan. Dulu itu saya gaji lima ribu rupiah sehari. Jadi sebulan berapa? Seratus lima? Lima puluh. Tiga bulan sekali saya bagi duatnya, duitnya satu orang imam dapat empat ratus lima puluh. ribu. Nah, sebulan tuh. Setahun berapa? Berapa tahun kamu sholat? Bisa nggak buat beli syurga? Puasamu berapa harganya? Nothing. Tidak seimbang. Amalmu beli karsis masuk syurga itu. Jadi kalau kamu masuk syurga itu karena kebaikan tua. Karena tidak teruji kebaikan-kebaikanmu itu. Untuk masuk syurga. Beli rumah aja. Rumah RSSSS. RSSSS. Rumah RSSSS. Rumah RSSS. Yang tipe 21 ya. Rumah susah. Rumah sangat susah sekali selonjor. Itu 20 tahun baru lulus kok. Menjil tiap bulan 700 ribu selama 20 tahun ceripaya. Untuk rumah sekecil itu. Apalagi sorong, Kak. Ya inilah artinya bahwa ini normatif saja karena dia menirukan Tuhan. Tuhan mengatakan nanti amalmu akan kubayar. Kan begitu? Dan nanti akan aku hadiah kamu syurga. Ya silahkan saja yang bicara Tuhan kok. Tapi kita jangan bertindak seperti Tuhan memberikan kepastian kepada kamu yang aku masuk syurga. Memang saya Tuhan mengatakan. Jadi kamu juga sebagai santri jangan berlaku sebagai Tuhan. Menjamu seseorang masuk syurga. Kamu pasti gak masuk syurga? Pasti masuk syurga gak? Enggak dong Tuhan. Orang tiap hari ngaji 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 guru agama di satu desa. Waktu akan meninggahnya dia profesinya menyupir. Jadi mungkin dia gantian sama keneknya kenek menyupir dia hanya bawa cewek ke baknya. Main cewek di bakterk. Dia menyupir keneknya. Tabrakan mati. dalam keadaan telanjang mudah dengan perempuan lain. Terjadi kan? Betul gak? Belum tentu kok. Ya. Su'ul khotimah namanya itu. Belum tentu. Ada orang yang tiap hari ngaji matinya lagi sembahyang lagi. orang yang lagi rajin sembahyang matinya lagi. Serahkan Allah yang menentukan. Ini beliau saya lagi menceritakan apa yang dikatakan Allah. Yaitu bahwa mereka adalah orang yang layak mendapatkan pahala dari Allah. Sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Dan mereka orang-orang Islam itu layak mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. warahmah fima qassaw fihi dan juga mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah apa saja yang mereka lalaikan selama di dunia ini. Ya mungkin sholatnya telat, mungkin zakatnya gak dikeluarin, mungkin dia melakukan kemahsyiatan, semuanya mendapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Itu aja kok, betulnya. Kemudian kenapa demikian dan itulah firman Tuhan dalam ayat ini mereka itulah telat nanti akan diberikan pahalanya kepada mereka wa kandallahu khufurah rahimah karena Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kiyabiyah Sakur ini. Dia mengatakan bahwa tidak masuk akal kalau manusia itu masuk surka karena amal ibadahnya. Karena bagaimanapun amal ibadah kita kalau dihitung-hitung seperti yang disampaikan oleh Kiyabiyah Sakur itu tidak cukup untuk membayar surga karena surga mahal menurut Kiyabiyah Sakur dan seberapa amal kita selama kita hidup itu tidak bisa membeli surga tidak bisa membayar surga. Nah oleh karena itu bagaimana supaya manusia bisa masuk surga? Nah menurut Kiyabiyah Sakur ini semua karena kasih karunia Allah dan kalau Allah berkehendak maka pelacur pun bisa masuk surga menurut dia itu seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya di dalam Alkitab sebenarnya itu sinkron hanya saja ada beberapa hal yang mungkin tidak disampaikan oleh Kiyabiyah Sakur seperti Juru Selamat dia tidak sampaikan itu tetapi dia sudah memberikan gambaran memberikan kode bahwa manusia itu diselamatkan karena kasih karunia Allah nah sama seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa pelacur pun pemungut cukai kalau mereka bertobat mereka berubah dari perbuatan mereka yang sia-sia maka mereka bisa masuk surga makanya kalau kita lihat di Alkitab ada pemungut cukai datang kepada Yesus ada orang pendosa ada pejina disana perempuan yang tertangkap basah dan mereka membawanya kepada Yesus dan ketika dosanya diampuni mengalami pertobatan maka dia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kenapa? karena ada pertobatan dan ada pengampunan yang diberikan oleh Tuhan nah intinya teman-temannya bahwa kita ini masuk surga karena pengampunan daripada Allah karena cara Allah itu sendiri kalau kita mengandalkan amal ibadah kita bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah itu sama seperti yang disampaikan oleh Kiai Buya Sakur bahwa karena kasih karunia Allah dan itu sudah jelas nah karena begitu besar kasih Allah nah artinya teman-teman saya pernah sampaikan di video saya sebelumnya itu sudah lama bahwa Allah itu membuktikan kasih sayangnya kepada manusia membuktikan kasih karunianya kepada manusia untuk menyelamatkan manusia apa bukti kasih Allah kepada manusia supaya manusia ini jangan binasa jangan masuk neraka bagaimana cara Allah untuk mengasihi kita yaitu dengan cara dia mengirim firmannya dalam bentuk daging nah ketika Yesus datang maka itulah yang menggantikan kita dari hukuman dosa kalau dalam perjanjian lama para nabi dulu kalau mereka berbuat dosa atau umat berbuat dosa atau Israel berbuat dosa maka ada seorang imam yang harus membawa korban nah kenapa korban karena nyawa korban itulah yang menggantikan manusia berdosa ini dan itu adalah merupakan gambaran dari korban yang sesungguhnya yang akan datang siapa itu yaitu Yesus Kristus itu sendiri karena dia lah korban yang sempurna kenapa dikatakan sempurna karena korban itu sendiri berasal dari Allah dan itu merupakan firman yang datang dalam rupa manusia yang siap menggantikan kita itulah sebabnya ketika Yesus berada di atas kayu salib sebelum dia mati dia melepaskan pengampunan bagi manusia ampuni mereka nah siapa yang diampuni manusia yang berdosa manusia yang jahat dan Yesus berkata sudah selesai artinya sudah selesai probleman dosa itu masalah dosa itu sudah selesai sudah digantikan oleh Yesus Kristus nah itulah sebabnya Paulus menuliskan bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah nah jadi ketika Yesus berada diatas kayu salib dia menanggung dosa kita dia memikul dosa kita dan dia sebagai orang sebagai tubuh yang memikul dosa itulah sebabnya dia berkata Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku karena tubuh yang memikul dosa ini terpisah dari Allah karena suara itu mewakili suara manusia berdosa yang seharusnya terpisah dari Allah nah jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman bahwa apa yang disampaikan oleh Kibia Sakur itu sebenarnya sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab masalah keselamatan karena keselamatan manusia bukan bergantung pada amal dan ibadahnya atau kebaikannya karena kalau kita menghitung kebaikan kita sebaik apakah kita untuk bisa membayar surga seperti di dalam Efesus 2 ayat 8-9 disana dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman perhatikan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman karena percaya karena yakin bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus maka kita diselamatkan hanya karena iman kita hanya karena kasih karunia itu itu bukan hasil usahamu ingat itu bukan hasil usahamu ini sesuai dengan tulisan Paulus dalam Efesus itu bukan hasil kebaikan nah usaha disini itu bicara masalah kebaikan usaha bagaimana meraih surga ada usaha sendiri ada cara sendiri nah ternyata cara kita sebagai manusia gagal tetapi karena cara kita ini gagal maka kita butuh caranya Allah yang tidak pernah gagal yaitu dengan cara dia mengutus firmannya dalam bentuk daging nah itu bukan hasil usahamu ya tetapi pemberian Allah jelas keselamatan itu pemberian Allah ketika kita sudah yakin akan pengorbanan Kristus bahwa Kristus telah menggantikan kita dari hukuman dosa kita maka itu merupakan pemberian Allah karena ketika Yesus dikirim ke dunia ini itu pemberian Allah kepada kita menjadi korban menggantikan kita dari hukuman dosa dan itu bukan hasil pekerjaan mu nah itu bukan hasil pekerjaan kita kita diselamatkan itu bukan karena hasil pekerjaan kita ya kenapa banyak orang sombong rohani sekarang atau orang-orang beragama sekarang begitu sombong dengan sombongnya dia menghakimi orang mengatakan orang sesat mengatakan orang kafir kenapa karena mereka sudah merasa bahwa mereka masuk surga itu hasil pekerjaan mereka makanya mereka sombong nah kalau kita bilang atau kita katakan bahwa karena pekerjaan saya karena hasil pekerjaan saya saya masuk surga maka kita ada alasan untuk sombong ada alasan untuk bangga nah ada alasan untuk angkuh ya kenapa karena ya saya masuk surga atau saya diselamatkan karena hasil pekerjaan saya tetapi ternyata kata Paulus itu bukan hasil pekerjaan jangan ada orang yang memegahkan diri nah artinya jangan seorang pun yang menyembongkan diri memegahkan diri karena masalah surga itu pemberian Allah pemberian Allah kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus kalau tidak ada korban yang menggantikan kita maka kita akan binasa semua tetapi Allah membuktikan kasihnya bagi manusia nah kasih Allah itu bukan kasih yang tidak terbukti kasih yang terbukti yang nyata yang bisa dilihat oleh manusia yang bisa dirasakan oleh manusia itu sendiri jadi sudah jelas jelas teman-teman ya bahkan sepanjang perjalanan pelayanan Yesus itu sudah dia sampaikan bahwa dia akan pergi untuk menyediakan tempat bagi pengikutnya supaya dimana Yesus berada maka pengikutnya pun berada di sana itu sudah pasti itu sudah jelas tidak ada yang perlu diragukan dalam pengajaran Yesus atau janji-janji Yesus kepada pengikutnya tidak ada yang perlu diragukan itu semua sudah pasti demikian yang saya sampaikan teman-teman kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom